Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Di pembelajaran daring kali ini Saya harapkan Anak-anakku semua Selalu dalam kondisi sehat Dan selalu menjaga kesehatan Dan kita berharap tentunya Pandemi ini segera berakhir Dan sehingga kita bisa melaksanakan Pembelajaran normal Seperti biasa Baiklah di kesempatan kali ini Kita akan mempelajari materi tentang Logaritma Saya harapkan Kalian semua mempelajarinya dengan baik Dan silahkan Kalau belum paham silahkan komen Atau Bisa via WA Atau juga Pembelajaran Google Classroom Oke Langsung keempat harinya Nah pada pembelajaran kali ini Yang diharapkan setelah kalian mempelajari Tentang logaritma adalah Kalian bisa mengubah bentuk pangkat Ke bentuk logaritma Atau mengubah bentuk logaritma Ke bentuk pangkat Selanjutnya adalah Kalian bisa melakukan operasi aljabar Yang memuat logaritma Kemudian juga mampu menjelaskan Sifat-sifat logaritma Dan menggunakan sifat-sifat logaritma Untuk penyelesaian soal-soal Oke Nah kita mulai dari pengertian logaritma Apa itu logaritma? Logaritma dilambangkan dengan P log A sama dengan M Nah kita lihat Ini artinya sama dengan A pangkat P A sama dengan P pangkat M A ini merupakan Hasil daripada P dipangkatkan dengan M Jadi P itu apa? P adalah Bilangan pokok Boleh P, boleh dan lain sebagainya Jangan terjebak dengan Huruf seperti itu Nah A disebut bilangan logaritma Jadi A ini adalah Bilangan logaritma Atau numerus Nah Kemudian M ini adalah Disebut hasil logaritma P itu bilangan pokok Atau basis Kemudian A itu adalah numerus Dan M ini adalah Hasil logaritma Ya Nah Pada bentuk P log A sama dengan M Maka Kalau P nya ini adalah Angka 10 Maka dia tidak perlu Dituliskan Ya ini Kalau P nya ini adalah Angka 10 Maka Dia Cukup dituliskan dengan Log A saja Sama dengan M Jadi 10 nya dihilangkan Nah Jadi tidak perlu Dituliskan Bilangan pokok Atau basis Sama ya Nah Contohnya begini Kalau 10 log 3 Maka dituliskan Hanya log 3 Log itu Logaritma Ya Kepanjangan daripada Logaritma Nah 10 log 5 Itu dituliskan Log 5 saja Cukup dituliskan log 5 Nah Oke Lanjut Ke sifat-sifat Logaritma Nah Sifat yang pertama Jadi Kalau A Dipangkatkan A log B Itu hasilnya adalah B Jadi A Pangkat A Log B Hasilnya adalah B Jadi Nah Jadi ini ya Nah Jadi A Disini Sama Ya Pangkatnya Maka hasilnya adalah B Contohnya ini 3 Pangkat 3 Log 4 Sama dengan 4 Jadi bilangan ini Ya Jadi 3 Pangkat 3 Log 4 Sama dengan 4 Ya Nah Oke Selanjutnya Sifat yang kedua Atau sifat perkalian Jika A Log B Kali C Maka Hasilnya adalah Dijumlahkan Jadi Bilangan pokoknya Asalkan sama Ya Bilangan pokoknya Sama Jadi B ini Berubah jadi Kali Eh Kali disini Berubah jadi Tambah Nah contohnya 3 log 20 Merupakan Hasil daripada Log 4 Kali 5 Ya 20 itu 4 kali 5 Pak boleh 10 Enggak Boleh 10 kali 2 Gitu ya Boleh Nah kita contohkan Aja 3 log 4 Kali 5 Maka Ingat ini Dikali Berarti hasilnya Adalah Ditambahkan Ya Oke Itu sifat yang Kedua Penjumlahan Nah Sifat yang ketiga Adalah Pembagian Jadi kalau ada A log B Dibagi C Ini Hasilnya Dikurang Ya Log A log B Dikurangi A log C Contoh 3 log 0,75 Ya 7 Kok bisa jadi 3 per 4 Pak Ya 75 Ya Per 100 Ya Itu kan Sama aja Dengan 3 per 4 Oke Nah Maka Dia Hasilnya Adalah 3 log 3 Dikurangi 3 log 4 Gitu ya 3 nya Duluan Baru dikurangi 3 log 4 Itu sifat yang Kepetiga Nah Sifat yang keempat Adalah Kalau pangkat Nah A log B Ya Ini ya Pangkat N Maka Nilai N nya Ini Dikali Dikedepankan Hasilnya Adalah N Kali A log B Ya N nya Kedepan Oke Contoh 3 log 8 Nah Ingat 8 itu Adalah 2 pangkat 3 Sehingga 3 nya Ini Kedepankan Hasilnya Adalah 3 Oke Aduh Sorry Oke Ya 3 nya Kedepankan Berarti 3 Kali 3 Log 2 Oke Itu sifat Keempat Nah Ini masih Sama Hampir sama Dengan sifat Yang keempat Tadi Ini A nya Pangkat Sorry Nah Sifat kelima Ini Oke Kita Ini ya Pangkat N B nya Pangkat M Maka Hasilnya Adalah M Dibagi Oleh N Dikedepankan Sini ya Contohnya 9 Log 8 9 Log 8 Itu Artinya 3 Pangkat 2 9 Ini 3 Pangkat 2 8 Itu 2 Pangkat 3 Sehingga 3 Per 2 K Kalikan 3 Log 2 Oke Silahkan Kalian Kalau Udah Melihat Video Ini Berulang Ulang Ya Dilihat Lagi Nah Sifat Yang Kenal A Log 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 Itu Adalah Sama Dengan Log B Per Log A Asalkan Bilangan Pokoknya Sama Nah Contoh 3 Log 2 Itu Sama Dengan P Log 2 Per Log 3 Ya P Nya Harus Lebih Besar Dari Nol Ingat P Nya Harus Lebih Terus Contoh Ini Kita P Nya Ganti Dengan Angka 2 Kalau Ini Kita Ganti Angka 3 Yang Ini 5 Dengan 5 Jadi Beda Ya Nah Asalkan Bilangan Pokoknya Sama Gak Masalah Ini Kenapa Titik-titik Itu Dan Seterusnya Kalian Mau Buat Seperti Apa Oke Sifat Yang Ketujuh Adalah A Log B Itu Adalah Kebalikan Daripada 1 Per B Log A Jadi Kita Tinggal Tukar Posisi B Dengan A Saja Nah 3 Log 2 Contohnya Itu Sama Saja Dengan 1 Per 2 Log 3 Ini Oke Silahkan Dipahami Berarti 1 Per Kebalikannya Ini Kan Bila Pokoknya 3 Jadi Ditukar Jadi 2 Sifat Yang Kedelapan Adalah Sifat Rantai Jadi Kalau A Log B Kalikan B Log C Kalikan C Log D Maka Hasilnya Adalah A Log D Asalkan Ininya Sama Ya A Log D Jadi Lihat Depan Lihat Belakang Gitu Ya Nah Contoh 3 Log 2 Kali 2 Log 5 Pangkat 5 Kali 5 Log 7 Ingat Ininya Udah Sama Maka Tinggal Lihat Depan Lihat Belakang Artinya 3 Log 7 Oke Nah Sifat Yang Kesembilan Log 1 Jadi Berapapun Nilai A Kalau Misalkan Nilai A Seberapapun Itu Kalau Dia Berjumpa Dengan 1 Log 1 Hasilnya Adalah 0 Oke Sifat Kesepuluh Bilangan Poco Dengan Numerus Sama Maka Hasilnya Adalah 1 Jadi Contoh 3 Log 3 1 Atau 5 Log 5 1 Oke Nah Contoh Soal Kita lihat Contoh Soalnya Langsung Nah Jika 2 Log X Sama Dengan 3 Berapa Nilai X Kita Merubah Ya Maka Cara Menjawabnya Ya Tinggal Kebalikan Pangkat Tadi Ini 2 Pangkat 3 Sama Dengan X Berarti X Adalah 8 Ya X 8 Itu Contoh Yang Pertama Nih Ya Oke Contoh Yang Kedua Jika Log 4 Log 64 Sama Dengan X Berapa Ini X Ya Nah Cara Menjawabnya Ingat 4 Pangkat Kan Ini Hasilnya Adalah Ini 4 Pangkat X Sama Dengan 64 Sementara 64 Itu Adalah 4 Pangkat Oh Sorry Ya Ini 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 Salah Nih Harusnya Ini 4 Pangkat 3 Ya Ini Harusnya 4 Pangkat 3 Maka Hasilnya Adalah 3 Ya Bukan 4 Ya Kenapa 4 Pangkat 3 Karena 4 Kali 4 Kali 4 Itu Ya Sama Dengan 64 16 16 Kali 4 64 4 X 4 Pangkat Yang Sama 64 Pangkat 3 Maka X Adalah 3 Ya Nah Ini Sifat Penjumlahan Tadi Nah Kalau Penjumlahan Berarti Dia Eh Sorry Enggak Karena Ininya Bilangan Pokoknya Berbeda Kita Selesaikan Satu Per Satu Ingat Ini 2 2 Pangkat 3 Ini 3 Pangkat 2 Tinggal 3 Nya Kedepan Ini Duanya Juga Kedepan Ya Sehingga 3 Ingat 2 log 2 Adalah 1 3 log 3 Juga 1 Berarti 3 Kali 1 Tambah 2 Kali 1 Hasilnya Adalah 3 Tambah 2 Cama Dengan 5 Nah Ini Boleh Dikalikan Dulu Boleh Dimenggunakan Sifat Tari Ya Penjumlahan Ya Kalau Dikali Dijumlah Ini Juga Sama 2 Log 2 Pangkat 3 Hasilnya Adalah 3 Ini 4 Nya Kedepan Ya 2 Log 2 Kan Tadi Satu Ya Kalau Bilangan Pokok Dengan Numerus Sama Itu Satu Tinggal Hasilnya Adalah 7 Ya Sama Ini Juga 3 Log 3 Ya Nah Hasilnya Adalah 1 Atau Menggunakan Sifat Langsung Ingat 8 1 Bagi 2 7 Adalah 3 3 Log 3 Sehingga Ini kan Kandor Bilangan Ininya Sama Maka Hasilnya Adalah 1 Oke Contoh Contoh 6 Juga Sama Boleh Diurekan Dulu Ya Ini Kalau Diurekan Tapi Kalau Mau Di Ini kan 8 Itu 2 Pangkat 3 Ingat 2 Pangkat 3 Dipangkat 4 Berarti 2 Pangkat 12 12 Jadi 2 Log 2 Pangkat 12 Maka 12 Kedepan 12 Kali 1 Hasilnya Adalah 12 Sama Ya Oke Nah Ini Juga Sama Ya Ini 6 Nah Oke Jika Log 100 Nilainya X Ingat Kalau Log 100 Itu Kan Dia Kan Dengar Dituliskan Berarti Kan Disini Angka 10 Sebenarnya Jadi 10 Pangkat X Sama Dengan 100 Berarti X Adalah 2 Gitu Ya Nah Oke Latihan Soalnya Silahkan Dilihat Dicatat Ya Nah Oke Ini Apa Jawabannya Ya Nah Silahkan Dilihat Diulang Untuk Tugas Kalian Soal 1 Soal 2 Ini Oke Saya Kasih Option Oke Soal 3 Ini Soal Yang Ketiga Oke Itu Aja Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Sekali Lagi Kalau Belum Jelas Silahkan Kalian Konsultasikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai